Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pak Wakil Wali Kota Bapak Rahmat Masri Pancasok yang saya hormati Sekaligus Dewan Pembina Di SK kita, Pak Rahmat juga Dewan Pembina berjahat sih Maaf, 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 maaf Maaf, 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 maaf Memperbanyak jumlah atlet nanti di Porta Singja Ibu Kumba Demikian berangkali pendahuluan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salam sejahtera untuk kita semua Dan selamat malam Kadinda Ketua Mempercasi Kota Palopo Yang sama berbahagia Pertama-tama Kita bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Kita hadir di tempat ini Dalam rangkaian Persiapan menuju Pra-PROF PROF ya Dari 2021 yang Ini dipangkep Yang tentunya Ini adalah tugas yang Cukup Merat Bagi saya bahwa Perjalanan yang harus kita temukan Cukup jauh Tetapi Kalau kita memiliki semangat Juang yang tinggi Insya Allah Itu Tidak ada rasa capeknya Oleh karena itu Harapan saya bahwa Percasi bagi Kota Palopo Kedepan Saya ingat Beberapa waktu yang lalu Memang Kita sangat Minim Perolehan medali Untung ada percasi Ada percasi Ini Sebuah Penghargaan Bagi Kota Palopo Yang patut kita Tuhan sahara Pertusan Bahwa Palopo juga punya Agent-agent Yang bisa dianggapkan Oleh karena itu Pada Pra-PROF Kebunagaan Yang akan dilaksanakan Di Kabupaten Pakep ini Saya Tetap semangat Dan Kita berdoa Semoga Seluruh kategori Kita akan lolos Dan pada Per-PROF Yang akan datang Di Sinjai Sinjai Bulkumba Ini kita bisa Mendapatkan Dari 5 kategori itu Harapan saya Bahwa Percasi itu Bisa meraih Maksimal Ya Paling tidak Kita mempertahankan Dua Medali Emas Bahkan Kalau bisa kita Melebihi itu Target kita Ya Kalau saya Boleh percasi itu Empat Medali Emas Ya Bapak Ketua 18 ya 18 Medali Emas Yang dipergunkan Nah target kita berapa Medali Emas Saya Saya berjanji Dulu Pak Bukum Pak Wakil Kemarin Dapat Bromas Kalau Keputangan dulu Jadi kita Ini target yang luar biasa Dan ini bisa tercapai Kalau kita Kompak Kita kompak Kita solid Dan Pak Ketua sudah Berjanji Dan ini Sekiranya Sekiranya Apakah Siap Salah Apa yang Dijakkan oleh Ketua Percasi Kota Palopo ini Saya yakin Ada Terjap Selanjutnya Saya mengharapkan Bahwa Kita sebagai Duta Kota Palopo Mohon Kiranya Kita Jangan Membaik Kota kita Kita Tunjukkan Bahwa Kita adalah Masyarakat Kota Palopo Yang Memiliki Nuansa Nuansa Kota Idaman Itu Kota Idaman Indah Ramai Aman Dan Yaman Jadi kita Selalu Berberikan Nuansa itu Nuansa Ke Nyamanan Nah Kalau ini Bisa Kita Pertahankan Pelarangan Catur Ini Yang Dibutuhkan Itu Adalah Kebentuan Apa Namanya Dan Yang Paling Penting Adalah Hati Kita Harus Selalu Apa Namanya Tenang Senang Jangan Stress Dan Itu Akan Gending Saudara-saudara Itu Semua Saya Berdoa Selamat Sehat Selalu Dan Kembali Kepala Dalam Keadaan Yang Sehat Pula Dengan Prestasi Yang Maksimal Amin Dan Olahraga Olahraga Lain Cabang Olahraga Yang Lain Juga Berusaha Semaksimal Mungkin Walaupun Di dalam Trapor Prof Yang Lalu Tentang Pancangan Olahraga Kita Apa Namanya Hasilnya Kurang Maksimal Olahraga Tidak Tidak Lolos Bisa Mengetukin Kurangan-kurangan Dari Jaman Olahraga Yang Lain Sehingga Medali Yang Kita Dapatkan Jaman Olahraga Catur Ini Akan Menaikan Peringkat Kota Palom Ini Harapan Saya Dan Selamat Mengikuti Perantuan Prof Dan Dengan Mencapkan Bismillahirrahmanirrahim Secara resmi Saya Melepas Adlet Cantur Kota Palom Mengikuti Perantuan Prof Di Kabupaten Pantok Dengan Doa Disertai Doa Semoga Hasil Maksimal Dan Adlet Dia Sehat Selam Kita Lepas Dengan Berbaca Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Dan Selamat Mengikuti Perantuan Prof Di Kabupaten Pantok Saya Ikan Dipaloko Berdoa Dan Ketua Mengerti Ini Mengerti Semua Adlet Kita Dan Saya Mohon Nanti Kita Koordinasi Terus Supaya Kita Bisa Mengetahui Perkembangan Ini Juga Bisa Kita Rendangkan Termasuk Termasuk Silah Yang Ini Saya Memberikan Megali Dan Saya Juga Berharap Bahwa Apa yang Pemerintah Siapkan Yang Menurut saya Minim Sekali Ini Mohon Dipahami Ya Karena Kondisi Kita Berdoa Semoga Tahun-tahun Mendatang Kondisi Keuangan Kita Lebih Baik Sehingga Bantuan Untuk Jawa Melaraga Itu Bisa Lebih Bisa Lebih Ini Harapan Saya Dan Saya Juga Mohon Berdoa Kegiatan Peratuan Prof Ingat Target Dari Ketua Ini Yang Harus Kita Pertanyaan 19 Ya Mudah-mudahan Saya Ada Tugas Kemakasar Yang Bisa Mampir Di Kabupaten Pakat Untuk Bagaimana 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 Tugas Siapa Tahu Ada Tugas Ya Dan Saya Ini Wajah-wajahnya Luar biasa Saya Yakin Wajah-wajah Optimisme Semua Semangat Luar biasa Dan Ya Ini Tertanda Salah Satu Tanda Untuk Kita Sukses Adalah Bagaimana Rasa Optimisme Dan Keyakinan Serta Percaya Diri Kita Ini Kategori Veteran Veteran Itu Jangan Lihat Dari Usianya Walaupun Dia Masuk Kategori Veteran Tetapi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Berikan Aplaus Aplaus Dulu Bapak Wakil Wali Kota Palopo Pak Wakil Wali Kota Yang Saya Hormati Kami Keluarga Besar Percasi Kota Palopo Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Arahan Wejangan Yang Positif Bagi Kami Terima Kasih Doa Restunya Tadi Tadi Saya Mengatakan Bahwa Minimal Hasil Di Porda Pindran Jadi Emas Yang Diperebutkan Kalau Tidak Salah 18 Saya Berjanji Ketika Hasil Tidak Melebihi Dari Pindran Saya Mundur Di Tempat Tapi Saya Tidak Bisa Menjanjikan Berapa Maksimal Emas Karena Saya Tidak Membebani Para Atlet Saya Untuk Mencapai Berapa Target Emas Tapi Saya Yakin Saya Selalu Tekankan Ke Atlet Saya Ketuamu Ini Petarung Medan Apapun Siap Bertempur Di Arena Tidak Ada Teman Di Luar Arena Kita Sama Bersaudara Jadi Tidak Perlu Saya Ungkapkan Berapa Target Percasi Mohon Masyarakat Kota Palopo Insya Allah Saya Yakin Seyakin Yakinnya Di Atas Dari Pindran Jadi Terima kasih Pak Wakil Insya Allah Kami Bawa Nama Kota Palopo Kami Menjaga Di Sana Palopo Juga Dikenal Dengan Orangnya Yang Ramah-ramah Sekarang lagi Terima kasih Mohon Ijin Pak Wakil Sebelum Kami Perangkat Ke Pangkat Ijinkan Kita Untuk Foto Bersama Sebagai Untuk Dokumentasi Dukungan Kita Saya Yakin Para Atlet Menjadi Kenangan Buat Atlet Penuh Dengan Semangat Untuk Berjuang Di Prapota Foto Bersama Acara Kita Tutup Dan Siap Pergegas Langsung Menuju Ke Kabupaten Kontok Kurang Lebihnya Mohon Maafs Terima Kasih Sekali Lagi Selamat Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Tidak Tidak Tidak